Aduh, gak banget deh, lihat kondisi-kondisi air seperti ini, mana bisa bersih dan sehat. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa mencemari lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Nah, sebagai wujud peduli dan cinta lingkungan, kakak-kakak dari Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya Malang, membuat produk inovasi bernama detektif, kepanjangan dari deterjen filter efektif solution, yaitu semacam alat penyaring air deterjen sisa mencuci. Bukan alat sembarangan, penemuan alat yang disempurnakan sejak Januari 2014 ini, bahkan sudah berkali-kali meraih juara di ajang kompetisi nasional maupun internasional. Hebat! Yuk kita lihat, gimana ya cara membuat alat detektifnya? Duh, Den, ini kenapa segala bawa paralon sih? Ah, ribet benar. Ih, Pak Ogah, diminta bantuannya aja ngomel melulu deh. Kan demi menjaga lingkungan, Pak. Alat ini bisa jadi pengubah air deterjen jadi air bersih lagi. Oh, jadi kalau habis nyuci, kan airnya butek tuh. Itu bisa lagi, Den, dipakai. Buat minum juga, iya? Ya enggak, Pak. Dipakai buat mencuci lagi. Kan lumayan, Pak. Pak Ogah bisa pakai di rumah dan pastinya juga hemat air. Enggak ada air comberan lagi. Kagi Pak Ogah nyebur dah. Pak Ogah sih ngomel terus. Yaudah deh, hati-hati ya, Pak jalannya. Iya, Pak Ogah kan ribet, Den, bawa ginian. Tuh, sakit. Eh, ayo, Den. Bahan utama membuat alat penyaring, yaitu pipa paralon. Pertama, ukur paralon sampai 30 cm. Gunakan paralon yang berukuran paling besar, ya. Setelah diukur, potong deh. Lalu ukur juga paralon yang lebih kecil, sepanjang 10 cm. Baru deh, potong paralonnya sampai terpisah. Sip, sudah beres. Kemudian rangkai potongan-potongan paralon menjadi satu. Agar bisa menempel dengan kuat, jangan lupa oleh si lem khusus di setiap ujung paralon yang akan ditempel. Nah, rangkaian paralon Kak Benny dan Kak Rizal sudah beres, nih. Lanjut deh, gabungkan kedua rangkaian paralonnya. Ini dia tahapan terpenting, yaitu memasukkan komponen-komponen ke dalam paralonnya. Pertama, masukkan dulu di bagian paralon tempat keluar air limba detergen. Yap, ijuk, teman-teman. Ijuk merupakan serat alam terbaik yang bisa menyaring secara sempurna. Setelah ijuk, masukkan juga batu ziolid. Penambahan batu ini yang membedakan alat penyaringnya. Batu ziolid mampu menurunkan kadar besi yang tinggi dalam air limba detergen. Kandungan batu ziolid juga bisa mengubah air limba detergen menjadi bersih. Kemudian, masukkan arang tempurung kelapa yang sudah diaktifkan terlebih dahulu. Fungsi arang untuk menyerap zat-zat yang mengotori air limba detergen. Selain itu, juga mampu menyerap bau dan warna air limba, sehingga menghasilkan air bersih. Oke, lanjut lapisi dengan ijuk lagi. Masukkan ijuk dalam jumlah yang agak banyak ya. Terakhir, masukkan juga pasir yang berukuran tidak lebih dari 2 mm. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau zat yang berukuran lebih dari 2 mm. Oke deh, semua komponen sudah masuk. Lakukan hal yang sama pada bagian paralon yang berfungsi sebagai tempat air mengalir lebih dulu. Jangan sampai salah ya urutannya. Sip, sekarang gabungkan semua rangkaian menjadi kesatuan alat penyaring limba detergen yang utuh. Oke deh, alatnya sudah jadi nih. Alat sederhana ini bisa dibuat dengan mudah di rumah loh. Yang mengaku cinta lingkungan, coba buat sendiri ya. Yuk, kita buktikan bagaimana alat ini bisa mengubah air detergen menjadi bersih. Kakak-kakak ini coba membuat air dengan campuran detergen sehingga airnya menjadi keruh. Nah, baru deh tuang air detergen ke dalam alat detektif. Dan hasilnya, tadaa! Airnya mengalir keluar dengan warna yang kembali jernih. Ayo kak, terus tuang! Wah-wah, keren ya! Kayak disulap! Air hasil penyaringan bisa digunakan kembali untuk kebutuhan non-konsumsi. Maksudnya tidak bisa diginom atau buat masak. Karena kakak-kakak ini belum melakukan penelitian sampai ke sana. Tapi kalau cuma buat mencuci sih aman-aman saja. Hihihi, jadi lebih hemat air kan? Untuk membuktikan bahwa air hasil penyaringan benar-benar bersih dari kandungan berbahaya. Pengujian menggunakan ikan mujair yang ketahanan hidupnya lebih kuat. Dua ikan ini akan dimasukkan dalam akwarium berbeda yang berisi air detergen dan air yang sudah disaring dengan alat detektif. Hasilnya, ikan yang berada dalam air limba detergen akan bertahan hidup maksimal selama satu jam. Setelahnya, ikan akan perlahan mati. Berbeda dengan ikan di akwarium berisi air hasil penyaringan. Ikan akan hidup dengan baik dan bergerak seperti biasa. Hmm, terbukti kan?